Musik Saya kira pesantren itu tempatnya para santri kreatif ya. Kita tahu para santri ketika datang ke pesantren itu dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan, dihadapkan pada kesederhanaan-kesederhanaan. Orang dari satu perspektif melihat bahwa ini kekurangan pesantren, tapi saya kira dari perspektif yang lain justru ini kelebihannya. Orang ketika dihadapkan pada keterbatasan dan menghadapi sebuah masalah, pasti kreatifitasnya muncul. Semakin terbatas dan semakin besar permasalahannya, maka semakin besar pula daya kreatifitasnya itu keluar. Saya kira teori ini sangat relevan dalam konteks pesantren hari ini. Semua hal yang berkaitan dengan pesantren, isu-isu yang kemudian yang ada di luar dan dianggap tidak penting oleh pesantren, maka kemudian dijadikan sebuah pelesetan yang kreatif yang relevan dengan mereka. Salah satunya ya itu, Pokemon jadi pokok emondok. Kita tahu di pesantren itu kan orang tidak boleh membawa gadget, tidak boleh berhubungan dengan handphone, apalagi smartphone. Ketika hal itu meledak dan kemudian menjadi liar di dunia luar pesantren, maka itu menjadi ajang kreatifitas pelesetan yang luar biasa. Apalagi kemudian saat ini di dunia pesantren sedang rame dengan gerakan ayo mondok. Jadi kemudian kembali kepada pelesetan Pokemon itu menjadi pokok emondok. Ini menggambarkan bahwa jiwa giroh santri atau dunia pesantren terhadap mondok itu semakin ke sini, semakin modern ini justru semakin berakselerasi. Saya kira pesantren tambah eksis. Menurut saya pesantren tambah eksis. Mana pesantren besar yang kemudian kekurangan santri sekarang? Hampir tidak ada. Kita lihat di pesantren, kalau di sini di Kempek, di Buntet, di Gedongan, di Babakan, di Jawa Tengah, di Sarang, kemudian di Pati, kemudian di Tegal Rejo. Pesantren-pesantren besar yang memang mempunyai kekhasan, mempunyai karakter khusus, ciri khas pesantrennya terjaga, itu semakin eksis. Nolak santri. Ini menunjukkan bahwa karakter yang berkembang dan dikembangkan di pesantren itu sedang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ciri khas kepesantrenan, misalnya dari sisi keilmuan, keilmuan pesantren yang turun-temurun, otentik, itu ciri khas kepesantrenan yang selama ini dijaga di pesantren-pesantren yang tadi saya sebut. Kemudian pesantren ini mengembangkan khidmahnya kepada masyarakat dengan membuat sekolah formal, misalnya ada SMK, ada perguruan tinggi, tetapi tidak meninggalkan ciri khas kepesantrenannya, kesederhanaannya, karakternya, ya bagaimana dia pada satu sisi itu mempunyai keilmuan yang cukup dalam tetapi di satu sisi disertai dengan kesederhanaan yang luar biasa, itu kekhasan yang saya kira semakin langka dalam konteks dunia global dan dalam konteks Indonesia. Sekarang kan semuanya cenderung materialistis dan transaksional. Nah di pesantren dua hal itu saya kira masih terjaga, itu yang kemudian membuat orang luar itu semakin tertarik kepada pesantren. Ya terlepas bahwa kemudian semakin diperhatikan pesantren itu kemudian diterpah isu-isu yang saya kira akhir-akhir ini seperti isu narkoba, saya kira itu wujud perhatian orang luar terhadap pesantren. Pasti ketika pesantren kemudian mendapatkan kesempatan yang sama, akses teknologi yang sama tetapi sistematis terukur by design, saya kira sumber daya manusia yang dimiliki oleh pesantren itu tidak kalah dengan yang di luar pesantren. Bahkan pesantren itu mempunyai kelebihan-kelebihan bahwa dia mempunyai akses belajar, mempunyai waktu belajar hampir 24 jam sehari. Saya kira luar biasa. Kita harus membedakan dua hal di pesantren ya. Ada hal-hal yang sifatnya primer dan ada hal-hal yang sifatnya sekunder. Hal-hal yang sifatnya primer itu adalah menguasai dan melakukan hal-hal yang sifatnya vertuain. Dan vertu kifayah tentu saja kan ya. Terus kemudian karakter, akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu juga menjadi penting di pesantren. Dua hal ini adalah hal primer yang tidak bisa ditawar di dunia pesantren. Kemudian kalau kita ngomong ekonomi, kita ngomong teknologi, kita ngomong kesehatan, kita ngomong yang lain, itu penting tapi sifatnya sekunder. Kan begitu. Nah artinya dua hal ini saling melengkapi. Hal-hal yang sifatnya sekunder itu ada di pesantren tetapi kemudian tidak boleh melupakan hal-hal yang sifatnya primer. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.